Pemirsa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak bahasa daerah. Di Indonesia ada sekitar 742 bahasa daerah, tetapi pada 2021 sekitar 11 bahasa daerah di Indonesia sudah punah karena tidak ada lagi penuturnya. Maka dari itu bahasa daerah atau bahasa ibu sangat penting untuk dilestarikan karena merupakan bagian dari budaya Indonesia. Marjono Kesubak Materi Naskah Pimpinan Pemprov Jateng menjelaskan salah satu penyebab kenapa bahasa daerah punah dan penutur muda terus berkurang karena sikap masyarakat setempat terhadap bahasa daerahnya masih belum terlalu positif. Banyak anak muda merasa lebih bergensi menggunakan bahasa asing atau bahasa Indonesia daripada bahasa daerah. Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah untuk melestarikan bahasa daerah misalkan menjadikan pelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal di sekolah merancang program yang cocok agar jumlah penutur muda tidak terus merosot serta membuat kamus bahasa daerah. Bahasa daerah juga sebagai entitas pemersatu ada peguyuban-peguyuban yang berdasar bahasa daerah dan itu sangat guyub dan eksis. Peguyuban tersebut memiliki program untuk saling membantu bahkan membantu orang lain di luar komunitasnya. Sebagai bentuk kebanggaan kita dan upaya untuk nguri-uri bahasa daerah kita harus membiasakan berbahasa daerah pada setiap kegiatan. Kepunahan bahasa daerah memang menjadi ancaman. Bahasa ini mulai ditinggalkan oleh generasi penerusnya. Mereka lebih menyenangi menggunakan bahasa gaul. Lebih ironis bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat komunikasi antar anggota keluarga. Tak heran jika dialek lokal dari tahun ke tahun mulai tergusur. Hal ini mewajibkan setiap warga negara untuk melestarikan bahasa daerahnya. Untuk itulah kita seingin semua untuk benar-benar mengupas semua persoalan, hambatan, dan potensi-potensi yang dapat dimanfaatkan serta membuat strategi serta mencari solusi dalam rangka melestarikan bahasa daerah ini. Aneka Forum Berlabel Menyelamatkan Bahasa Daerah harus mampu melahirkan sebuah konsep baku pelestarian bahasa daerah yang nantinya bisa digunakan sebagai standar operasional untuk lembaga pendidikan dan berbagai organisasi baik itu pemerintah serta partikelir. Barangkali kita dapat mengarahkan program revitalisasi bahasa daerah untuk kaum muda atau milenial tentunya harus dengan cara-cara maupun metode yang ngepop dan menarik. Anak-anak muda harus didorong untuk menggunakan bahasa daerah khususnya di lingkungan keluarganya. Tak ada salahnya kita rangkum kosa kata yang tersebar di masyarakat kemudian kita klasifikasi mana yang termasuk ucapan positif kemudian kita klasifikasi mana yang termasuk ucapan positif dan negatif. Selanjutnya bisa dipindahkan dari teks buku ke dalam bentuk teks digital atau ke dalam CD, flash disk, dan lainnya. Hal ini akan memacu semangat pinat baca masyarakat dan jika memungkinkan membuat website yang membahas hal ikhwal bahasa daerah Balipos melaporkan